salam kreatif teman teman langsung aja saya akan bor batu ini sebelum kita ke pembahasan selamat menikmati nah itu tadi saya udah ngebor di media yang super keras itu batu kali biasa digunakan untuk fondasi dan kalau misalkan di pecah pecah kecil dia jadi split ya teman teman campuran untuk ngecor biasanya ngecor pakai split pasir dan semen lumayan cukup dalam ya teman teman bisa teman teman lihat dalamnya segini dan kenapa dari awal tadi saya perlihatkan bagaimana cara ngebor di media batu ini karena sekeras-kerasnya dinding biasanya di bawah batu ini tingkat kekerasannya kalau pun kita ngebor dinding yang ketemu batu seperti ini itu bisa tembus juga dengan cara itu cara ngebor yang aman yang gak ngerusak mesin bor pertama-tama saya pakai mata bor paling kecil 4 mm jadi urutan mata bor itu yang satu set saya punya itu 4 mm 5 mm 6 mm dan ini yang saya pakai 8 mm jadi urutannya sebenarnya gak harus dari 8 ke 10 tapi bisa juga dari 6 ini langsung ke 10 intinya ada 3 kali pengeboran ya teman teman dari yang paling kecil ke tengah middle dan kemudian ke ukuran yang paling besar yaitu 10 mm tapi kalau misalkan ngebor untuk viser visernya kecil itu langsung aja kita lompat dari 4 mm ke 6 mm teman teman hindari menggunakan mata bor yang paling besar untuk membor dinding beton atau kita pakai misalkan viser 8 kita langsung pakai 8 gitu untuk mengebor dinding beton jangan kayak gitu teman teman usahain tidak seperti itu tentunya kita pengen bor kesayangan kita itu awet apalagi satu-satunya kayak begini teman teman jangan pernah gunain bor itu sembarangan kita harus pikirin juga mesin yang ada di dalamnya gear-gear yang ada di dalamnya itu teman teman jangan sampai slack kalau misalkan dia terbebani oleh beban putaran yang tinggi dengan jangka waktu yang lama otomatis gear-nya itu kayak gini teman teman ya dia akan slack teman teman kalau misalkan slack wah itu bor akan berat rasanya dan suaranya berisik teman teman yang ada jadinya gak enak merusak apalagi kalau kita lihat seperti ada percikan api dari dalam mesinnya ini wah itu tanda-tanda teman teman mungkin kita menggunakannya itu di atas batas kemampuannya atau kita maksain banget selanjutnya buat teman teman pemula yang mau ngebor-ngebor beton yang keras-keras itu yang harus diperhatikan adalah cara pengunciannya teman teman nah disini cara pengunciannya itu akan saya coba perlihatkan cara penguncian yang baik dan benar jadi kita buka dulu nah setelah terbuka seperti ini kalau kita mau masukin mata bornya disini ada tiga lubang teman teman ya ada tiga lubang di bor saya ini dan ketiga lubang ini harus saya kencangkan enggak cuma satu lubang aja teman teman seperti ini nih contohnya oke saya kencengin dulu sedikit nah kemudian di lubang-lubangnya ini saya kencengin secara merata teman teman ya jangan hanya satu lubang aja kalau satu lubang aja yang kita puter seolah-olah kencang teman teman tapi itu dia akan jadi mencong nantinya geol-geol gitu enggak enak jadinya goyang gitu teman teman nah itulah yang bikin merusak media yang akan kita bor kalau keramik itu bisa bopak-bopak keramiknya teman teman apalagi kalau cuma kita pegang gini aja ya terus kita hidupin gitu mata bornya kita tahan begini pakai tangan gitu kayak orang-orang yang udah profesional ya mereka mah biarin aja kalau bisa kita jangan seperti itu karena kalau putarannya terlalu kencang nanti ngerusak tangan kita lanjut saya akan bor dinding keramik sebagai contoh ya teman teman ini dinding keramik yang dulu saya lubangi dengan krop botol limun ya teman teman kalau saya akan bor dengan yang paling kecil dulu dan pelan ya teman teman karena keramik licin jadi mesti pelan-pelan supaya hit di titik yang dituju saya ngebornya berhenti-berhenti ya teman teman nggak maksain dalam satu kali dorongan karena semata-mata untuk menjaga bor saya supaya nggak bekerja terlalu berat jadi dia kerjanya ringan-ringan aja tapi tujuan kita tercapai itu intinya kalau udah kayak gini saya langsung ke mata bor inti jadi beban dari mesin bornya itu sendiri nggak berat bebannya itu ringan teman teman dan ini yang bikin bor kita awet nggak cepat rusak nggak cepat selek jadi bor kita tetap halus suaranya dan enak dipakai terus intinya kalau dia tembus di granit dan di batu itu tandanya dia akan tembus juga di beton yang keras teman teman granit itu keras banget teman teman dan solid banget strukturnya jadi kalau misalkan salah-salah ngebor ini kita langsung pakai mata bor tujuan ini biasanya akan pecah kemana-mana bopak kemana-mana tapi dengan cara ini ini akan meminimalisir bopak teman teman jadi walaupun bopak mungkin ada tapi nggak akan terlalu banyak bopaknya ya mau nggak mau memang ini akan bopak sedikit teman teman kesenggol dikit aja miring dikit aja ini bisa bopak karena dia kan strukturnya solid banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga sehat selalu banyak rejeki dan tentunya makin kreatif semoga kita semua selalu diberkahi kesuksesan amin selamat menikmati